Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ramadhan di channel youtube driver online pekan baru kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi Suzuki Karimogon R AGS oke teman-teman, sebelum kita mulai, silakan klik subscribe pada tombol di bawah lalu klik tanda loncengnya ya, seperti yang kita ketahui, Suzuki Karimogon adalah salah satu mobil tersigisi atau singkatnya adalah Logos Green Park Karimogon R AGS telah memiliki teknologi baru yang disebut Auto Gear Shift dimana permisi ini bisa digunakan secara manual karamid sesuai dengan gunungan target mobil ini adalah pertama, pilih mobil sitikat yang lain atau pelanggan-pelanggan yang sudah memiliki Karimogon bisa mengupgrade mobilnya menjadi Karimogon R AGS yang kedua adalah memilih mobil bekas jadi pelanggan yang ingin mengganti mobil penerima pemilik Open R bisa direkomendit karena memiliki fitur dan teknologi yang baru ketiga adalah pemilik motor memiliki harga yang terjangkau bisa dibuat sampai dengan 5 orang disarankan guna guna R tempat adalah pengguna transportasi umum bagan R memiliki mesin tidak irit di TPM tidak menekan pengeluaran untuk transportasi umum di juga memperkenalkan Karimunotor R dalam dunia otomotif dikenal istilah Automate Manual Commission untuk memberikan solusi bagi kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan dan penyamanan dan kemudi dalam semua situasi lalu lintas jalan raya seperti macet, padat, dan lain-lain dan memudahkan dan kemudi dalam memindahkan gigi snelling manual tanpa harus menginjak segel ini Karimunwagon R ags telah mendapatkan penghargaan yaitu the best LCGC automotive automotive saat ini suju kinomobil sales menunjukkan hasil pengembangan suju kinomotor percaya ini menerapkan teknologi transmission autogersif pada LCGC talimun waktar ags dalam dunia otomotif dikenal istilah automate manual transmission jadi ini mobil luar biasa sekelas city car sudah ditanamkan teknologi mesin kita misi yang bisa digunakan manual automatic biasanya mobil-mobil lain itu digunakan pada kelas-kelas SUV seperti X-Trail kontuner dan lain-lain ya ini kita perhatikan gambarnya ya di situ transmisinya ada R dan T itu adalah transmisi metrik kalau misalnya kita untuk unduk kita gunakan kita misisikan di R misal kita parkir di N dan jika kita ingin kendaraan maka kita gunakan di D di posisi D lalu kita lihat di situ ada plus dan minus M jadi kita menualkan maka kita posisikan transmisi setelah ini 6 ok ok apa itu auto gear shift apa itu auto gear shift Adalah Termisi yang dapat dioperasikan secara manual Maupun optomatis Pada saat mengoperasikan Termisi manual Tidak diperlukan Coaching Perpindahan gigi dan putaran mesin Dikontor oleh Intelligent Shift Kontor aktor sehingga menghasilkan Perpindahan gigi yang lebih halus Untungannya Menambah kemudahan Kenyamanan Dan efisiensi bahan Jadi mobil ini tanpa dilengkapi Untuk Berguna juga untuk merawat Menghemat perawatan Coaching Di sini ada gambar Kita perhatikan Menggunakan Manual mode Maka posisikan Post nailing di M Ada plus minus Untungannya adalah Menambah kenyamanan Dalam kendara Karena kita tidak perlu lagi Ngejak Link untuk menambah kenyamanan giginya Di situ Perang Ini kan Shift control aktor Berhenti Menambah kenyamanan gigi Dari gigi Satu Dua Menambah Terima Terima Itu fungsinya adalah untuk dioperasikan layaknya mengendarai mobil otomatis konvensional maupun kepercayaan dirasa halus dengan channel lifet yang menghemat bahan bakar jadi ketika kita posisi drive mode itu akan menambah penyamanan berkendara dan lebih iri ini seperti komplementing biasa disinilah teknologinya merupakan teknologi komputer yang dikembangkan oleh suju gigi untuk meningkatkan enerja transmisi AGS sehingga dihasilkan pertinan gigi yang sangat halus dengan posisi putar mesin yang seimbang keuntungannya adalah menghemat bahan bakar dan meningkat meningkatkan penyamanan penyamanan dalam kendaraan perhatikan bagannya ini adalah kompresional manual transmission dan kompresional automatic transmission dan kita bandingkan dengan teknologi AGS kemudian cara mengokerasikan dengan dua pilihan transmisi memberikan impesi kendaraan Hai jadi ketika ingin menyalip menanjak menurun tol dalam tol dengan penyamanan stand dan tinggi berkendara dalam kota temu macet dan sebagainya semua suksituasi lalu intes jadi semua kondisi lalu intes ada masalah dengan perimun awal ags dan menggunakan teknologi mesin sehingga memberikan sensasi kenyamanan dan kesenangan di kendaraan di luar biasa teknologi nya itu kets plus intelijensi kontrol asf fungsinya adalah membuat operasional pembinaan gigi lebih cepat dan halus dibanding dengan komet manual permission dan yang profesional memenikahkan efisiensi keuntungannya adalah nomor satu adalah satu peran LCGC jadi pembakar dan sit-pat kenyaman dalam Hasil uji coba buat balai termodinamikan motor dan produktasi di MP3DT pertama kelas uji statis Ini kita bisa lihat di menunggung R bisa menembus 21,58 km per liter Sayangkan, kalau menggunakan menu intermission 21,06 km per liter Kalau menggunakan premium dengan harga premium Rp6.150 dengan modal Rp6.150 bisa menempuh 21,58 km Ini dia perbandingannya Automatic konvensional dan manual permission konvensional Kita perhatikan Perpaduan buat teknologi, transmisi manual dan automatik sehingga menghasilkan harga yang lebih keras Dengan investasi terbatas, mendapatkan fasilitas teknologi yang lebih Kita perhatikan grafiknya Untuk gear shift, menghasilkan perkenaan gigi yang suhat dan halus dengan mesin yang lebih seimbang Berbandingan dengan konvensional HMT, melibatkan perasaan keras Di sini akan menggunakan kenyaman berkendara Di sini bisa perhentikan tampilan MID Antara versi manual dan AGS Pada TPA GAS Pada TPA GAS, dilengkapi dengan petunjuk gigi perseneling Kita pergunjuknya Pemindahkan drive mode Kita perhentikan Dan juga menggunakan manual mode Atau manual mode Akan Dibunjukkan Nah, ini ada pertanyaan Kenapa Sejujurnya mengembangkan transmisi AGS Untuk transmisi automatik konvensional Pertanyaan adalah Pertanyaan AGS adalah teknologi baru Dalam pengoperasian perseneling Yang memberikan banyak kelebihan Dibandingkan dengan perseneling Antara komisen dan manual Komisen konvensional Kedua Meliki dua pilihan Pengoperasian perseneling Yang bisa made Dan bisa manual Ketiga Sudi irik konsumsi bahan bakar Dibanding akmed komisen konvensional Ketempat Memberikan solusi Bagi kebutuhan konsumen Terhadap kemudahan Dan kenyamanan Pengemudi dalam semua Situasi lenulis Keselan raya Baik aja Agat Dan lain-lain Dan selanjutnya Apa saja kelebihan AGS Dibandingkan dengan Permisi manual Autometik konvensional Pertama Sudah dioperasikan Kendara lebih menyenangkan Lebih iri dan bakar Dan Value for money Atau Kempat Pertama Akhir Dan gigi yang terus Pertanyaan selanjutnya Kenapa Kelasaran Misa AGS Jika digerakkan ke depan Menurunkan gigi Dan kebetulan Menaik tinggi Pertanyaan adalah Pertama Faktor akselerasi Atau Kecepatan dan deselerasi Atau Penurunan Kecepatan Sesuai dengan Hukum Gravitasi Dua Saat kecepatan mobil Ditambah Posisi badan Centrum Perik ke belakang Sehingga memudahkan Mengisar personal link Ke belakang Tiga Saat dikurangi Kecepatannya Badan cenderung ke depan Sehingga memudahkan Mengisar personal link Ke depan Ini adalah Diselesaikan dengan Pertama Mengendara Selanjutnya Dapat perbindahan gigi AGS Dihalus dibanding Permisi manual Dapat perbindahan gigi AGS Dapat perbindahan gigi yang halus Dengan posisi putra mesin yang seimpang Kedua Penalagi ini dikembangkan secara khusus Oleh Enginer Suzuki Di Jepang Ini adalah varian AGS Tipe Gs Bilabu Gx L Khusus tipe GA Tidak dilengkapi AGS Jadi untuk spek Exterior Sama dengan Untuk karimu Keluaran sebelumnya Yang membedakan adalah teknologi mesinnya Ini banyak pilihan warna Ada splash green Warna hijau Dan di red Warna ungu Warna hitam Warna hitam Warna hitam Warna white Warna putih Dan di red Warna merah Silver Red Grave Warna putih Ada delapan pilihan warna Sangat variatif Sudah membedakan selera konsumen modern Sudah membedakan Penama citra gengsi Miliknya Para pengobrol pengoperasian AGS Bukan mesin Di sisi Tuas di N Punya Pada RAM Dan start Pada pintu Terdapat Reveal door switch Sehingga Saat dibuka Terdengar Punya Pemah Hyperlic Yang Perintensi Pemah 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 Titian Panamatkan mesin Pesisikan Tuas Dimanapun M Daniel Pemah Kun Pemah 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 LGBT Pemah Keringen Sara Sisi Pemah It Polymerayap Pemah Di McMah Digi D Satu untuk memilih tutup-tutup ke atas dan rem dilepas memindahkan gigi rendah memindahkan gigi tinggi memindahkan gigi tinggi memindahkan tuas ke belakang untuk percepatan gigi akan berpindah dengan lebih tinggi dan tuas digerakkan ke belakang untuk perlambatan gigi akan berpindah otomatis ke lebih rendah bila dilakukan pengareman pada kecepatan tinggi meskipun tuas digerakkan ke belakang tekan tinggi tidak akan berpindah ke lebih rendah menguruskan otomatik posisi dia menuju ke depan tersebut juga dengan mobil super karena singkatan adalah spesial vertical efficient available atau spesius yaitu prior dengan head foam dengan leg foam yang lega memuat lima penumpang kursi belakang dapat dilipat menambah kapasitas bagasi yang lebih lepas kursi belakang bisa dilipat sehingga menambah bagasi bergasi kedua useful pesisi pengobedi tinggi pandangan lebih luas dan nyaman kursi baris kedua desain tinggi 21 cm untuk baris kedua bisa terbuka lebar 77 derbate kursi kaping yang rendah 35,5 cm semua dirancang untuk memudahkan keluar masuk penumpang ketiga adalah undersea tray yang bisa dibawa dua cup holder dan DRC holder yang ingin membotolkan 660 mm kebelas komportemen multi-fungsi dan ergonomis kebelas efisien di sini menggunakan K10B seribu dan D-OHC dan multi-fungsi D-OHC 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 terakhir adalah 5 reasonable harga lebih terjangkau jaringan pelayanan dan penjualan terbesar di mana-mana 5 keunggulan utama carbon wagon A 1. Anda menyenangkan saat dipendarai 2. pinjam gigi yang halus 3. kirit bahan baka 4. well for money 5. kemudian kemudian kliki 2 pilihan optional transmissions kemudian manual dan klik di kemudian dan ini adalah secara umum punggulan gani ma'abon R selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati